Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel hasil kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Sabdo Palo Nage Janji 2023 2023 Indonesia harus waspada Pasalnya ramalan Joyabaya mengungkap Bahwa tahun 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Palo Nage Janji Sabdo Palo Nage Janji ini diakini sebagai tanda Akan terjadinya kekacauan atau bencana alam Yang akan terjadi di berbagai daerah Wong Chowohuis Ilang Chowone Adalah ungkapan Joyabaya Yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palo datang Memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya Berdasarkan ramalan Joyabaya mengungkapkan Bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya Masa Sabdo Palo Nage Janji Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana Tercatat dalam ramalan Joyabaya Dalam serat Sabdo Palo Pupuk 4 Bersumpah akan muncul kembali Sebagai pamomong tanah Jawa Setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit Apabila dihitung 500 tahun dari Kerajaan Majapahit runtuh Pada tahun 1478 Maka ramalan datangnya masa Sabdo Palo Nage Janji Jatuh pada tahun 2020 Hingga tahun 2023 Pertanda meletusnya Gunung Merapi Yang dijelaskan dalam Bupuk 5 Dalam serat Sabdo Palo Nage berbunyi Kulon Damel Pratondo Pratondo Tembah yang memihar di Merapi Yang jebelu mili lahar Lindu pengbitu setino Kaline banjir bandang Yang artinya Saya akan membuat pertanda Sebagai janji Teguh saya Apabila Merapi sudah meletus Mengeluarkan lahar Dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari Serta banjir bandang akan datang Dalam serat Sabdo Palo Nage Pupuk 13 disebutkan Akan ada ombak munggah daratan Yang artinya Merujuk pada sebuah bencana tsunami Berdasarkan pupuk 11 dalam serat Sabdo Palo Nage Sebutkan Panggeplo engkang penangkung Leloro ngombroh-ngombroh Engjang sukeng sonten praloyo Yang artinya Akan datang wabah mengerikan Meraja lelah dimana-mana Paginya orang-orang masih hidup Sorenya banyak yang mati Selain itu Akan ada juga kejadian sosial Dimana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa Sehingga Indonesia menjadi carut-marut Hal tersebut lantaran adanya egocentrisme Dan eksploitasi yang semakin parah Disebutkan juga oleh Sabdo Palon Bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak Dalam ramalan jangka Jayabaya Bahwa masa Sabdo Palo Nage Ini akan terus menimbulkan kejadian alam dan sosial Yang bakal terjadi secara terus menerus Hingga tahun 2056 Berdasarkan waktu yang sudah diperkirakan Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa Yang disebutkan oleh Sabdo Palon Dalam ramalan jangka Jayabaya Tapi masa Sabdo Palon meliputi Satu Nusantara Atau Indonesia Itu artinya Dari Sabang sampai Merauke Diramalkan sama-sama akan mengalami Kejadian bencana alam dan sosial yang sama Datangnya rentetan peristiwa tersebut Akan terjadi secara beruntun Atau silih berganti Dan tidak menentu Perlu diketahui Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris Pandita Penasihat kerajaan Majapahit Penguasa terakhir yang beragama Buddha Dari kerajaan Majapahit Di Pulau Jawa Beberapa ramalan Jayabaya Terbukti pada beberapa dekade terakhir Namun sebagai masyarakat Kita tetap berdoa Dan berikhtiar Agar Indonesia selalu aman dan damai Tanpa ada bencana di tahun 2023 Sabdo Palon lagi jinji ini berawal Saat Pulau Jawa dikenal angkar Pada zaman dahulu Hingga Syaih Subakir Yang diutus menyebarkan agama Islam Harus menghadapi tantangan Hingga membuat perjanjian Sabdo Palon Dengan roh halus penguasa wilayah Yakni Kismar Batranaya Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat Sebagai kesepakatan Antara Syaih Subakir Yang datang menyebarkan agama Islam Ke Pulau Jawa Yang terkenal angkar Dengan roh halus penguasa wilayah Yakni Kismar Batranaya Diceritakan pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal angkar yang dikuasai Roh halus Kismar Batranaya Kedatangan Syaih Subakir Yang diutus oleh Sultan Turki Sultan Muhammad I Untuk syiar agama Islam Setelah keduanya terlibat pertempuran Dan sama-sama kuat Syaih Subakir dan Kismar Batranaya Akhirnya membuat kesepakatan Melalui sebuah perjanjian Yang disebut Sabdo Palon Namun kedatangan Syaih Subakir Dalam melakukan syiar Islam Di Pulau Jawa saat itu Harus mendapat rintangan Hingga harus membuat perjanjian Dengan Kismar Batranaya Sebagai roh halus sebagai Dahnyang Atau penguasa wilayah Tanah Jawa Syaih Subakir dikenal Sebagai orang yang berhasil Menumbali Pulau Jawa Yang terkenal angkar dan wingit Pada dahulu kala Saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad I Mendapatkan petunjuk Untuk melakukan penyebaran Islam Di Pulau Jawa Sebuah tempah di Tanah Jawa Yang dalam pengaruh magis Begitu kuat Mulai dari jin Hingga setan Menghuni setiap sudut Tanah Jawa Yang saat itu masih berbenduk Hutan Belantara Diutuslah rombongan para alim ulama Mendatangi Pulau Jawa Untuk melakukan syiar Islam Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I Karena hampir seluruh rombongan tersebut Tewas Akibat perbuatan Para lembut penduduk Tanah Jawa Yang tidak mau menerima Ajaran Islam Namun petunjuk harus dijalankan Sehingga utusan berikutnya Dikirim ke Pulau Jawa Yang angkar itu Sosok utusan itu Terkenal alim Ali Rukia Memiliki kemampuan Untuk berinteraksi dengan dunia gaib Bahkan sosok ini Memiliki keahlian Dalam membebat tanah yang angkar Dialah Syekh Subakir Yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali Bin Syabakir Sesampainya di Pulau Jawa Syekh Subakir langsung menuju Ke Gunung Tidar Yang diyakini sebagai titik pusat Dari Tanah Jawa Di puncak gunung ini Syekh Subakir memasang tumbal Berupa batu hitam yang sudah diraja Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kala Chakra Untuk menetralisir Daya magis negatif Dari bangsa Jin Selama 3 hari 3 malam Batu tersebut mengeluarkan Hawa yang sangat panas Hingga membuat para lembut Terpaksa menyikir ke Laut Solatan Jawa Kejadian itu Kemudian sampai mengusih Ketenangan Kismar Betranaya Sang Danyang Tanah Jawa Yang selama ribuan tahun Gesu bertapak Pertempuran pun tidak terindarkan Antara Syekh Subakir Dengan Kismar Betranaya Selama 40 hari 40 malam Namun selama pertempuran itu Keduanya sama-sama kuat Sampai akhirnya Kismar Betranaya menawarkan Perundingan kepada Syekh Subakir Yang menghasilkan sebuah Kesepakatan perjanjian Yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon Yang kemudian dikenal Dengan Sabdo Palon Nagi Janji Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.